Para sahabat yang budiman, dimanapun berada, semoga Anda semua senantiasa dalam keberkahan, kesehatan, dilimpahkan, rejeki yang lancar. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi Dharma tentang Parita, Air dan Kesembuhan. Kita tahu, sebagai umat buda, kita memiliki kewajiban untuk membacakan Parita-Parita suci dan bisa digunakan untuk setiap event, momen, dan dalam keadaan-keadaan tertentu. Sering dikatakan bahwa Parita memiliki kekuatan perlindungan yang sukar untuk dijelaskan. Apakah Parita itu sendiri yang memiliki kekuatan setelah dibacakan, ataukah ada mahluk baik lain yang berperan serta? Menurut Profesor Emoto, penulis buku The Power of Water, air yang dibacakan doa akan memiliki bentuk kristal yang indah, lebih indah dari air yang dicacimaki, atau dibiarkan begitu saja. Mungkin saja air yang mendapat getaran Parita, bentuk kristalnya akan berubah menjadi lebih baik, atau lebih indah, sehingga memberikan dampak positif bagi orang yang mendengarkannya. Tubuh manusia terdiri dari berbagai unsur, diantaranya adalah unsur air, di samping ada unsur tanah, atau padat, udara atau gas, dan panas atau energi. Terdapat sekitar 60-70% air di dalam tubuh manusia. Mungkin saja bentuk kristal air dalam tubuh seseorang menjadi rusak atau buruk kalau pikirannya sedang kusut, takut, bingung, marah, dendam, benci, tiongkol, sedih. Pokoknya semua pikiran yang negatif. Kalau pembacaan Parita bisa mengubah semua kristal partikel air yang ada dalam tubuh manusia menjadi lebih bagus, maka bisa kita mengerti kalau semua penyakit akan bisa cepat menjadi sembuh. Bukankah pembacaan Parita juga membuat batin seseorang menjadi lebih tenang, atau memang ada makhluk dewa yang turut membantu berperan dalam proses penyembuhan. Kita sebagai umat Buddha dianjurkan untuk mencoba membuktikan kebenaran dhamma itu sendiri sebagai bentuk kewajiban, sebagai bentuk wujud keyakinan kita sebagai umat Buddha kepada ti'ra tanah. Mari kita sama-sama melantunkan Parita-Parita suci agar dapat menjadikan tubuh kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat. Selamat mencoba. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!